Receiver Transvision terkenal dengan banyak channel film unggulan, siaran berkualitas HD, dan gambar paling bagus. Tapi harga paket yang lumayan mahal ditambah minim sekali siaran olahraga, terutama sepak bola. Tapi itu dulu. Sekarang paket Transvision Nusantara juga bisa nonton bola, mulai Liga Inggris, sampai Piala Dunia. Bebas tanpa berlangganan. Ini dia Receiver Transvision Nusantara HD Combo. Transvision Nusantara Combo produk terbaru dari Transvision. Masih bekerja sama dengan Tanaka, selaku produsen untuk perangkat Receiver-nya. Memiliki warna dus dominan biru, dengan tulisan Transvision Nusantara Hybrid Combo di bagian tengah. Ini merupakan produk yang sama sekali berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Di mana produk ini mengusung tema Hybrid Combo. Fitur yang tidak dimiliki Nusantara Strawberry, Blackberry, ataupun Greenberry. Ada beberapa keterangan fitur di bagian samping kanan kiri dusnya. Ada juga petunjuk untuk aktifasi di bagian sisi kanannya. Terdapat logo SNI juga, berarti Receiver ini sudah melalui uji sertifikasi nasional, sehingga layak untuk dipakai dan dipasarkan. Waktu saya cek di website kominfo, untuk Transvision Nusantara ini sudah tersertifikasi ya SNI-nya. Kalian cari aja di merknya ketik Tanaka. Nah ini bagian Nusantara-nya sudah tersertifikasi. Beli Nusantara Hybrid Combo, selain dapat Receiver, dapat juga sepeda motor dan smartphone. Buat yang beruntung. Dengan cara ikut undian berhadiah. Ini sudah pernah Tamtambois bahas cara ikut undiannya. Bisa kalian cek videonya di channel Tamtambois. Ternyata di dalamnya diberi box transparan, ciri khas dari Tanaka. Ia sama seperti Receiver Transvision Nusantara Strawberry ya, bentuknya atau dusnya juga seperti ini. Lumayan bisa buat tempat penyimpanan. Dalam paket pembelian kita dapat 1 kabel RCA, 1 adapter dengan daya 12V 1A, 1 buah remote lengkap dengan baterainya. Dan terakhir, 1 unit Receiver Transvision Nusantara HD Combo. Untuk tampilan remote-nya ini masih sama dengan Receiver Transvision seri sebelumnya ya. Cuman berbeda di bagian atas. Ini ada tombol tambahan S2 atau T2. Tombolnya lumayan empuk, jadi masih nyaman ya kalau dipakai. Untuk ukuran Receiver-nya ini sama persis dengan Nusantara Strawberry ya. Bagian depan Receiver-nya terdapat tombol panel, volume up, volume down, channel up, channel down. Ada tombol menu, OK, dan tombol power. Di atasnya terdapat panel LED dengan warna hitam glossy, berfungsi sebagai LED indikator untuk nomor channel. Jika kita menekan remote, maka nanti akan bergedip warna hijau ya, tanda sensor remote-nya berfungsi. Jika posisi menyala, ini akan muncul warna merah. Jika posisi mati atau standby, nanti akan muncul keterangan off dengan warna merah. Di bagian kanan terdapat tulisan Transvision Nusantara HD dengan seri TN01 4K HD. Complete DVB-S2 plus T2, Full HD 1080. Berarti sudah mendukung resolusi Full HD. Dan yang menariknya ini support S2 dan T2. S2 adalah siaran parabola, dan T2 adalah siaran UAF digital DVB-T2. Selain sebagai receiver parabola, Nusantara HD Combo juga bisa menjadi set-top box DVB-T2. Sesuai dengan namanya, Combo memiliki dua fungsi dalam satu perangkat. Karena itu di bagian port belakang sudah disediakan dua port untuk siaran parabola dan UAF digital. Ada port T2-in untuk menyambung kabel antena UAF atau antena digital, baik yang indoor maupun outdoor. Ini untuk siaran digital DVB-T2. Lalu ada port S2-in untuk sambungan kabel antena parabola. Ini untuk siaran parabola. Sudah disediakan juga dua slot USB. Tentunya ini sangat membantu kalau kita mau sambung flash disk atau dongle wifi secara bersamaan. Sehingga nggak perlu cabut pasang lagi. Oh iya, Nusantara Combo ini sudah support dongle wifi. Karena memang ada fitur untuk nonton YouTube, TikTok, video, dan aplikasi lainnya. Nanti akan kita coba. Nah ini yang berbeda dengan receiver transition Nusantara selainnya. Belum ada yang support dengan dongle wifi. Cuman Nusantara HD Combo saja yang support dengan wifi. Lalu disebelahnya ini ada port HDMI, ada juga port RCA, merah putih kuning, dan digital audio untuk sambungan ke perangkat audio digital, seperti home theater. Ada DC In dan Switch On Off. Lalu ada barcode chip ID, ini untuk aktifasi. Bodi receiver ini terbuat dari full plastik ya. Ini soft plastik kayaknya, karena ini popotnya cukup ringan ya. Tapi secara build quality lumayan solid lah. Di bagian atas ini ada barcode untuk undian beradia ya. Dan ini ada barcode juga, kode box, untuk digunakan aktifasi. Tapi untuk Nusantara Combo ini kode boxnya nggak dipakai ya untuk aktifasi. Cukup yang chip ID saja. Nanti akan saya tunjukkan cara aktifasinya. Lalu di bagian atas ini ada lubang-lubang kecil untuk ventilasi. Untuk mengeluarkan udara panas dari dalam mesin. Di bagian bawah juga ada lubang-lubang kecil untuk ventilasinya. Tapi di bagian samping kanan kiri ini nggak disediakan lubang kecil. Jadi cuma ada di bagian bawah dan atas bodi receiver saja. Sebelum kita mulai pasang receivernya, perlu lakukan aktifasi terlebih dahulu. Aktifasi ini diperlukan untuk membuka channel free to view dan channel premium dari siaran parabola Transvision. Untuk siaran digitalnya sendiri ini tidak membutuhkan aktifasi. Jadi bisa langsung dinikmati. Sebenarnya untuk cara aktifasinya masih sama ya seperti receiver Transvision Nusantara selainnya. Aktifasi bisa pakai aplikasi Tanaka Voucher, bisa juga pakai WhatsApp. Kalau pakai aplikasi Tanaka Voucher, tinggal scan chip ID, terus kalian input datanya ya, mulai dari nama, lokasi atau alamat kalian, dan nomor telepon kalian. Lalu klik proses. Aktifasi via WhatsApp juga sangat mudah. Tinggal kalian masuk ke nomor WhatsApp dari Transvision-nya. Terus ketik sesuai format aktifasinya ya. Nah untuk nomor WhatsApp-nya seperti ini. Nah ini dia untuk nomor WhatsApp CS Transvision-nya. Sebenarnya untuk tutorial lengkap aktifasinya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah kalian bisa cek videonya di channel TamTam Boys. Setelah aktifasi, nanti untuk siaran parabola-nya bisa langsung kebuka banyak channel premium. Sesuai promonya, aktifasi awal dapat bonus Nusa Premium 3 bulan pertama. Ditambah Nusa Film 3 bulan selanjutnya. Untuk daftar channelnya seperti ini. Jadi total 6 bulan channel premium gratis ya. Di receiver Nusantara Kumbo. Oke lanjut, kita coba pasang receiver-nya. Cara pasangnya sangat mudah. Dari kabel antena UAF pasang ke port T2-in. Terus kabel antena parabola pasang ke port S2-in. Jadi kalau mau nonton siaran digital dan siaran parabola bersamaan, butuh 2 jenis antena. Pertama antena UAF dan kedua antena parabola. Untuk port HDMI dan RCA-nya pasang sesuai dengan kabelnya. Kebetulan TV saya sudah support HDMI, jadi saya pakai kabel HDMI saja. Setting source atau input TV ke HDMI. Kalau kalian pakai RCA, pilih yang AV. Untuk pengaturan awal, kita masuk ke menu instalasi. Di sini ada 2 pilihan ya, satelit dan terestrial. Kita setting yang satelitnya dulu. Untuk satelit, pilih Nusantara. Ini pakai satelit MEASAT KUBEN. Jadi saat ini layanan Transvision sudah migrasi semua ke MEASAT KUBEN ya. Mulai dari channel free to view sampai channel premiumnya. Nah, untuk yang di Telkom 4C BAN sudah dikosongkan. Sebenarnya masih bisa sih di Telkom 4C BAN. Tapi untuk buka channel free to air saja. Yang kebanyakan masih channel lokal. Nah, kalau untuk channel lokal saja, mending pakai MEASAT KUBEN. Itu sudah cukup ya. Karena channel free to view-nya berisi channel lokal yang sangat lengkap. Frekuensi LNB pilih yang universal. Parabola saya ini pakai DSEC. Kalau untuk yang MEASAT KUBEN ini DSEC-nya DSEC 1 ya. Kalau kalian nggak pakai DSEC, bisa di-off-kan atau non-aktifkan. Transponder ini sudah otomatis terisi ya. Jadi sudah default dari receiver-nya. Tinggal kita lakukan scan saja. Oke, kita lanjut di pengaturan terestrial. Untuk negara ini pilih Indonesia. Hanya FTA saya pilih semua ya, atau all. Untuk daya antenanya saya pilih non-aktif. Soalnya antena UAF yang saya pakai tidak ada booster-nya. Kalau kalian pakai antena UAF, terutama yang model digital itu ya. Atau yang indoor, yang ada booster-nya. Nah, itu kalian bisa aktifkan fitur daya antena. Kode POS jangan lupa diisi. Ini untuk mengaktifkan fitur IWS. Oke, langsung kita lakukan scan. Pilih pencarian otomatis. Nah, ini sudah kebuka beberapa channel digital di wilayah Surabaya. Oke, ini dia tampilan channel dari receiver Nusantara HD Combo. Nah, kalau tekan tombol OK, ini akan muncul daftar channel-nya. Dan di bagian atas ini ada keterangan Nusantara. Nah, ini berarti standby di siaran satelitnya. Atau siaran parabola. Jumlah channel parabolanya ini ada ratusan ya. Ini sudah termasuk channel free-to-view dan channel premium. Channel free-to-view berisi channel nasional lengkap. Mulai dari Indosiar, SCTV, TransTV, Trans7, sampai MNC Group juga ada. Channel luar juga banyak. Mulai dari film ya. Ada HBO, Cinemax, Galaxy, sampai Celestial Movies. Channel anak ada juga. Ada Cartoon Network, dan Boomerang. Buat yang suka anime, ini ada Aniplus dan Animax. Channel berita ada CGTN, Al Jazeera, Euronews, Arirang, dan masih banyak lagi. Buat yang suka edukasi, tenang, ini ada channel Discovery Channel. Dan ada channel Lingua juga. Buat pecinta Korea, bisa menikmati channel TVN, TVN Movies, dan KBS World. Channel olahraganya juga ada. Ada Motor Racing, Eurusport, Horizon Sport, dan Fikesport. Mungkin buat beberapa orang, channel olahraganya ini kurang populer ya. Dan memang ya, untuk siaran para bola Nusantara HD, ini kekurangannya tidak ada channel bola. Nah, tapi tenang, kita masih bisa nonton pertandingan bola Liga 1, sampai Liga Eropa secara gratis, pakai Nusantara Combo ini. Tinggal switch dari siaran para bola ke siaran digital DVB-T2. Tekan tombol ini saja. Dengan tekan tombol ini, otomatis channel TV pindah ke siaran digital DVB-T2. Bisa dicek, daftar channel bagian atas tertulis DVB-T2. Semua channel nasionalnya gratis, tanpa berlangganan. Karena memang siaran digital DVB-T2 sifatnya free to air. Kebetulan rumah saya di Surabaya, untuk channel digital Indosiar dan SCTV ini sudah ada. Nah, lewat channel Indosiar ini, saya bisa nonton BRI Liga 1 secara gratis, tanpa berlangganan. Terus, lewat channel SCTV dan Moji Channel, Moji Channel ini adalah pengganti dari O Channel, jadi ganti nama. Nah, di kedua channel ini, bisa nonton pertandingan Liga Inggris dan Liga Champion. Kedua channel ini memegang hasil Liga Inggris dan Champion untuk jalur UAF Teresrial. Tentunya siaran gratis tanpa berlangganan. Cuman kekurangannya, kalau jalur UAF digital, jumlah pertandingannya tidak selengkap siaran para bola. Tapi yang pasti, pertandingan Big Match ini akan selalu disiarkan. Dan terakhir yang banyak ditunggu, akhir tahun nanti, siaran Piala Dunia Qatar 2022. Ini akan disiarkan lewat jalur UAF Teresrial, di channel SCTV, Moji Channel, dan Mentari TV. Termasuk juga channel Indosiar. Ini berarti pakai Nusantara Kumbu bisa nonton Piala Dunia di jalur digital Teresrial. Full gratis tanpa berlangganan. Ya, kapan lagi ya, pakai Receiver Transvision bisa nonton siaran bola. Mulai dari bola nasional, Eropa, sampai Piala Dunia. Ditambah lagi gratis tanpa berlangganan. Fitur ini yang tidak ada di Receiver Nusantara Strawberry, Blackberry, Greenberry, maupun Nusantara selainnya. Cuman bisa di Nusantara Kumbu. Oh iya, satu hal lagi, pakai Nusantara Kumbu ini, saya bisa nonton channel MNC Group lewat jalur digital Teresrial. Pastinya channel MNC Group ini bisa ditonton gratis selamanya. Berbeda dengan jalur parabola, yang channel MNC Group cuman gratis 1 tahun ya. Setelah itu harus berlangganan. Nah, kalau misalnya MNC Group di jalur parabola ini masa aktifnya sudah habis ya, dan nggak bisa dibuka lagi. Tenang, tinggal switch ke siaran digital Teresrial. Dan nonton MNC Group secara gratis, tanpa berlangganan. Pada menu Utilitas, ini kita bisa cek menu Info STB. Ada info versi software-nya ya, ini versinya masih versi V1.9.8. Terus untuk versi aplikasi yang dipakai, ini masih yang SVN 3076 ya. Terus untuk build time-nya ini 7 Juni 2022. Ya, masih sekitar 2 bulanan ya. Kalau saya cek di website Tanaka, ini versi SW yang terbaru, itu yang SVN 3076. Berarti ini sama seperti versi resever combo yang saya pakai. Jadi resever yang saya pakai ini, sudah versi yang terupdate. Nah, enaknya pakai Nusantara Combo ini, ada website official dari Tanaka, yang menyediakan versi SW terbaru, jika ada update. Bukan cuma Nusantara Combo saja, tapi ada juga SW untuk Nusantara Strawberry, dan produk Seto Box yang selainnya. Jadi sangat memudahkan kalau mau upgrade SW terbaru. Tidak perlu repot cari di Google atau forum-forum Facebook. Lalu ada juga menu upgrade OTA, ini nggak perlu pakai file ya. Jadi kalau kalian ribet download file, nah kalian bisa pakai cara ini. Tidak lupa ini ada fitur Wi-Fi, untuk terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi ya. Tentunya butuh alat tambahan, yaitu USB dongle Wi-Fi. Sudah saya coba support dengan dongle Wi-Fi chipset Mediatek MT7601. Kalau untuk dongle railing ini belum coba, karena tidak ready dongle-nya ya. Tapi sepertinya support juga ya, untuk yang dongle railing RT5370. Dengan terhubung ke internet atau Wi-Fi, kita bisa menikmati fitur tambahan, seperti aplikasi YouTube, YouTube Kids, TikTok, Video, dan WeTV. Untuk saat ini semua aplikasi tadi masih berjalan normal, buat play video masih aman. Enaknya lagi kalau pakai Nusantara Combo, nggak perlu takut remote kalian rusak. Kalaupun rusak, bisa diganti pakai fitur Supercase. Untuk mengakses fitur ini, STB harus terhubung juga dengan smartphone. Pada smartphone, kita install aplikasi Supercase. Bisa juga download file aplikasi di website Tanaka. Lalu smartphone dan STB harus tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Dalam aplikasi Supercase ini ada fitur remote, disini tulisannya RCU. Tombolnya ini cukup lengkap, ada tombol on-off, mute, info, volume, ada dipad, tombol favorit, IPG, exit atau back, dan tombol warna. Untuk nomor atau angka ini juga ada, tinggal tekan icon pojok kanan atas ya. Ada juga tombol untuk media player. Kalau remote receivernya tiba-tiba rusak, ini nggak perlu beli remote yang baru ya. Bisa pakai aplikasi Supercase. Supercase juga ada fitur di LNA. Kita bisa memutar media seperti video, gambar, atau musik yang ada di smartphone dan ditampilkan di layar TV. Tinggal masuk ke menu local case dan pilih file yang mau ditampilkan ke TV. Pada fitur video case, ini ada beberapa aplikasi seperti YouTube, Twitch, MiGogo, dan aplikasi yang selainnya. Saat kita jalankan aplikasinya, contohnya ini YouTube ya. Ada pilihan untuk menampilkan ke layar TV. Tinggal di klik, nah nanti akan muncul ke layar TV. Ini sangat membantu sekali kalau misalnya aplikasi YouTube yang ada di receiver tiba-tiba bermasalah. Karena harus update SW, tapi kita males buat update-nya. Nah nggak perlu bingung, kalian masih bisa nonton YouTube pakai cara ini, lewat aplikasi Supercase. Bisa juga untuk mirroring dengan mode live screen. Tampilan layar HP muncul ke TV secara real-time. Cuman ya ini ya, hasilnya seperti ini. Lemot dan sering delay. Jadi males buat mirroring. Seperti fitur DLNA juga tadi prosesnya cukup lemot ya. Jadi butuh waktu lama untuk menampilkan dari smartphone ke layar TV. Mungkin karena kendala dari jaringan Wi-Fi. Nah saya nggak tahu apakah cuman receiver yang saya pakai saja atau receiver kalian yang Nusantara Combo juga mengalami hal yang sama. Tapi untuk yang fitur live screen, ini memang kendala di semua receiver maupun set-top box ya. Itu sangat lemot ya. Sering delay juga. Ya kalau mau mirroring, mending pakai any case saja. Atau pakai chrome case. Jadi lebih mantep ya. Lalu untuk fitur 1IP ini sepertinya belum bisa ya. Soalnya di receiver juga tidak ada pengaturan 1IP-nya. Ya semoga aja di update SUA terbaru nantinya. Fitur ini sudah ada di Nusantara Combo. Ada juga menu pusat media sebagai multimedia. Bisa sambung penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk ke receiver-nya. Sudah saya coba pakai flash disk dan hard disk ya. Baik yang berformat FAT32 atau NTFS. Semuanya bisa tersambung dengan normal. Dan bisa terbaca di receiver-nya. Bisa juga play video, gambar, atau musik. Untuk videonya, support dengan format AV, MOV, MKV, MP4, dan MPG. Terus untuk image atau gambar, ini support dengan format JPEG, JPEG, dan PNG. Lalu untuk audio atau musik, support dengan format ACC dan MP3. Nah buat kalian yang kadang suka kecewa ya karena sering ketinggalan siaran favorit. Nah tenang, dengan kecanggihan format digital, receiver Nusantara Combo bisa menjaga siaran dan merekam siaran favorit. Dengan fitur timeshift, kita bisa menjaga atau mempause siaran. Saat kita play lagi, siaran akan melanjutkan di posisi awal saat di-pause. Sama seperti nonton di Youtube, Netflix, atau aplikasi video selainnya. Jadi nonton TV pun bisa kita pause. Tanpa takut ketinggalan momen favorit. Ada juga fitur PVR, personal video recorder, berfungsi merekam siaran TV. Kita pengen nonton siaran TV favorit, tapi terkendala ada jadwal yang gak bisa ditinggal. Tenang, kalian masih bisa merekam siaran favorit kalian. Stand base aja di channel yang mau direkam. Tekan tombol record. Nah nanti otomatis siarannya akan terekam. Di sini di sebelah kanan muncul tanda recordnya ya. Untuk durasinya juga bisa kita set. Masuk saja di manajemen PVR. Nanti bisa di-set durasinya. Mulai dari 2 jam, bahkan bisa sampai 12 jam. Jadi maksimalnya sampai 12 jam. Mantep kan? Setelah proses rekam nanti selesai, otomatis receiver akan posisi off atau mati. Jadi gak perlu lagi takut ketinggalan siaran favorit. Nah fitur timeshift dan PVR ini membutuhkan flashdisk atau harddisk untuk tersambung ke receivernya. Tapi sayangnya fitur ini gak bisa dipakai di siaran parabola. Terutama siaran parabola yang berlogo dolar. Seperti channel free to view. Atau channel premium. Hanya bisa dipakai di channel free to air. Salah satu contohnya seperti channel digital di VB T2. Dengan fitur yang sangat lengkap, Nusantara Combo dijual dengan harga Rp 350.000-Rp 380.000. Harga yang lumayan ya. Sebanding dengan fiturnya yang lengkap. Harganya juga masih bisa bersaing dengan pesaingnya. Yaitu Next Parabola Combo. Tapi secara fitur, Nusantara Combo ini sedikit di atas Next Parabola Combo. Terutama untuk fitur aplikasi video streaming atau video online. Nusantara Combo ini lebih lengkap dibandingkan Next Parabola Combo. Dengan harga segitu, ini bisa nonton ratusan channel. Ditambah bisa nonton siaran digital di VB T2. Jadi gak perlu beli set-top box lagi. Cukup satu perangkat, bisa siaran parabola dan siaran digital. Kalau siaran parabola-nya diacak karena belum isi paket, kalian bisa switch nonton di siaran digital terestrial. Tinggal tekan satu tombol saja. Sangat mudah sekali. Receiver Nusantara Combo ini satu-satunya Receiver Transvision yang bisa nonton siaran bola. Bisa nonton BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Champion, sampai Biala Dunia Qatar 2022. Siarannya free tanpa berlangganan. Jadi kapan lagi ya, pakai Receiver Transvision bisa nonton bola. Oke boys, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lengkap soal Nusantara Combo, bisa di kolom komen. Atau bisa langsung hubungi ke media sosial Tamtam Boys. Bisa juga chat di WhatsApp Tamtam Boys. Nanti kami sertakan nomornya di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!